Intro Intro Guys Guys Paket Bokot Wiss Bokot Tadi orang mana Wih Gak di kunci Lihat sudah pagi Dan waktunya bangun Wih Bangun pagi-pagi mentari Terbi di langit Dan bersinar terang Lihat masih tidur Nah teman-teman Gak di contoh yang begini Rencana doang Tapi mau bangun pagi masih tidur Bangunin dulu Eh Paket ya gopot Bang Bangun Ayo jogging emang jam berapa ini Jam berapa ini Cepat Mandi soalnya mandi Ganti baju Jangan ditongsi Ayo Wow We got it Gagang semalam ya Ayo Ayo Gagangan semalam Ayo Siap belum Oh iya Gue yang belum siap ya Ya sebenernya Ayo cepetan mama Ayo Squish Oke Ayol Oh ya Oh ya Ah Ada Agar sampai juga Iya Kita manggak Indahnya ya Indonesia ya Gitu lah sekarang Oh iya nih, kita punya temen-temen di rumah nih, sapa dulu cuy Hai temen-temen di rumah, apa kabarnya nih Jangan lupa olahraga walaupun di rumah doang Biar badan tetap sehat dan kuat Nah betul tuh, betul tuh step Nah gimana nih, kalian punya kegiatan apa aja nih di rumah Kasih tau dong kita-kita, biar tambah seru Nah gimana, kalau kita kepoin sahabat kita yang lagi di rumah nih kegiatannya ngapain aja sih Nah setuju step, setuju Kita liat yuk Hai temen-temen dan kakak sega, hari ini aku mau membantu wajuku membuat kolok pisang kolam kali Ini bahan kakaknya Ada pisang, ada campur kala, ada kolam kali, ada susu coklat, dan ada... Tentang kan, semua pulang merah Oh iya, dan aku hari ini mau membantu wajuku untuk memutus pisang Masuk pisang kok mau ya Masuk pisang kok mau ya Masuk pisang kok mau ya Setelah 10 menit Sekalian kita masukin kolam kali Jadi kita masukin Oke 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 Kita masukin kolamnya biar wangi Ya 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 Jadi sisanya Setelah 100 menit setelah ini Eee Menggolak Jadi, baru kita masukin gula merah, salam kegala, dan susu Oke kita tunggu ya Oke Sekarang ini udah menerima Bini Nah, kita masukkan gula merah Aji, Aji, pelang-pelang Terus masukkan susu coklat Biar Enak Enak Masukkan Masukkan Kita aduk ya Sekarang masukkan Santan cara Kita aduk ya Aduk-aduk dulu sampai rata ya Ya, tung Jadi kembali bangun Lek Nah, aduk-aduk sampai rata Nanti Sampai rata Sampai bui-bui Santanya tidak kelihatan Oke Nanti lagi mater Kita lanjut Nah, koloknya udah matang Sekarang kita mau masukin ke mangkuk Tuh Tuh Selamat Kita main ya Tuh 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 Oh siap dah, lanjut Kan kita udah nonton nih keceruan dari teman-teman kita yang di rumah Giriranya seru gak sih menurut kalian? Kalau seru komennya di bawah ya, jangan lupa kasih like, tombol like Subscribe Nah kalau kalian bosan di rumah bisa tuh contohin video kegiatan-kegiatan yang seru di rumah itu Iya gak? Ini satu pengumuman nih Apaan? Karena masih inget gak tugas minggu lalu Tugas apaan kak? Air tapalan Yang mana ya? Yang itu Oh yang di Amstel 17E17 itu? Betul tuh Oh iya Nah teman-teman kita punya nih video teman-teman kita yang sudah ngapalin air tapalan tersebut Nah kita saksikan yuk Oke go Rios, let's go Hai Kak, hari ini aku mau baik, mau air tapalan Amstel 17E17, aku hati hafalannya sambil main Amstel 17E17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran Amin Oke gak wari yuk? Let's go Yesus Amin Iblis Hai Kakak Aku Aku Mau Ngapalin Ayat Ayat Juga Amsal 17E17, ayat 17E17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menaruh kasih setiap waktu dan menaruh. Menjadi 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 Seorang Seorang Saudara Seorang Dalam 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 Kesukaran 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 Amin Amin Makasih Terima kasih, bu Dadah Dadah Oke go Warion, let's go Kalau saya, Kayla dari kelas kecil akan membacakan ayat tapalan Amstel 17E17, ayat 17E17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menaruh kasih setiap waktu dan menaruh. Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran Terima kasih Amsal 17 ayat 17 Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran Amsal 17 ayat 17 Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran Oke Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Terima kasih. Salam semuanya, saya Cika, saya dari kelas kecil, saya ingin membacakan ayat hafalan. Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Terima kasih. Dari kelas besar, Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kek-kek-kek, saya sakti dari kelas besar, saya akan membacakan ayat hafalan, yaitu Amsal 17 ayat 17, Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Terima kasih. Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari minggu. Apa kabarnya adik-adik di rumah? Luar biasa ya. Oh ya, hari ini tanggal berapa? Hari ini adalah tanggal 2 Mei. Nah, tanggal 2 Mei ini bertempatan dengan hari pendidikan nasional. Wow, siapa adik-adik seorang pelajar? Siapa adik-adik yang sudah sekolah? Kangen gak sama suasana di sekolah? Kangen gak sama sekolahnya? Sama, kakak juga kangen loh sama sekolah. Kebetulan kakak ini seorang guru. Nah, pastinya kakak juga kangen sama anak-anak murid kakak. Oke, sekarang kita saatnya untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Oke, adik-adik silahkan ambil posisi yang enak, posisi yang bagus, duduk manis. Kita mau fokus datang kepada Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian ini untuk Tuhan ya. Nah, adik-adik kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi roh kudus. Terima kasih atas anugerahmu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku mulia kalah namamu. Allah Bapak, putra roh kudus. Terima kasih atas anugerahmu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi roh kudus. Terima kasih atas anugerahmu. Terima kasih atas anugerahmu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku mulia kalah namamu. Alam Bapak, putra roh kudus. Terima kasih atas anugerahmu. Katakan sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari sembah dia, kita angkat pucat baginya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Atas kebaikanmu, bagi setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh kau malah yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Selamat pagi roh kudus. Alam Bapak, putra roh kudus. Terima kasih. Alam Bapak, putra roh kudus. Terima kasih. Amin Tuhan. Kami mengucap syukur di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang telah Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami masih bisa bernafas. Kami masih bisa berjalan. Kami masih bisa bergerak. Itu semua karena anugerahmu Tuhan. Dan saat ini kami semua siap memuji Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Coba semuanya. King of warrior. Let's go. Lagi. King of warrior. Let's go. Semuanya makin berdiri. Ayo. Sudah berdiri semua. Sudah berdiri semua. Kita mau memuji Tuhan. Coba semua tangannya di atas. Terus. Di atas semua tangannya. Oh. 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 Tangannya begini semuanya. Oh. 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 Seperti menyalahkan kebanangan. Oh. Oh. Lagi. Oh. Yesus pokok Kita carangnya Bagaimana? Tinggalah di dalamnya Tinggalah di dalamnya Tinggalah di dalamnya Kau berubah Yang kau beratannya, apa yang beratannya? Yesus pokok Kita carangnya Bagaimana? Tinggalah di goyang padanya Tinggalah di dalamnya Tinggalah di dalamnya Kau berubah Yesus cintaku Kucintakan Ya cinta kita semua Oh, 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 oh Yesus cintaku Kucintakan Tinggalah di dalamnya Oh, oh, tinggalah di dalamnya Oh, oh, tinggalah di dalamnya Pasti kau berubah Coba suarankan lagi Oh, 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 oh Suarankan lebih keras lagi Oh, 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 oh Oh, 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 oh Lagi keras Oh, 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 oh Siapa yang antusias? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yesus pokok Dan kita apa? Kita carangnya Tinggal di dalam siapa? Tinggal di dalamnya Oh, 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 oh Tinggalah di dalamnya Oh, oh, oh Tinggalah di dalamnya Kau berubah Siapa yang cinta Tuhan Yesus? Yesus cintaku Kucintakan Dia cinta kita semua Yesus cinta Tuhan Yesus Yesus cintamu Kucintakan Tinggalah di dalamnya Oh, oh, tinggalah di dalamnya Oh, oh, tinggalah di dalamnya Oh, oh, tinggalah di dalamnya Pasti kau berubah Wuh Capa mana tepuk tangannya? Sudah tepuk tangan? Lebih antusias lagi tepuk tangannya Tepuk tangannya di atas kepala Yeee Wuh Luar biasa ya Yuk Kita mau Lebih antusias lagi memuji Tuhan ya Siap-siap semuanya Masih bangkit berdiri Semua tanya tepuk tangan dong Begini tepuk tangannya Yang semangat Tepuk tangannya di atas kepala Sudah siap-siap memuji Tuhan? Oke Kita saatnya kami berkumpul bersatu Dari mana? Dari siap suku dan pangsaan Berdiri di hadapan Tata anak doma Satu suara Menyatakan Semua lupa ya Kaslaman Dan bagi Allah Yang duduk Dan bertantai Kami naikkan Padang Anak doma Pujian Dan kekuatan Hormatan Kekuasaan Kami naikkan Dan bagi dia Selamanya Wuh Lebih antusias lagi Meskipun Adik-adik di rumah ya Harus tetap antusias Memuji Tuhan Oke Siap-siap Tiba saatnya kami Berkumpul bersatu Dari siap suku dan pangsa Terdiri di hadapan Terdiri di hadapan Tata anak doma Satu suara Menyatakan Keselamatan Dan bagi Allah Yang duduk Dan bertantai Kami naikkan Padang Anak doma Kuji Dan kekuatan Hormatan Kekuasaan Kemuliaan Bagi dia Selamanya Keselamatan Dan bagi Allah Yang duduk Dan bertata Kami naikkan Pada Anak doma Kuji Dan kekuatan Hormatan Kekuasaan Kemuliaan Bagi dia Selamanya Kemuliaan Bagi dia Selamanya Yes Tepuk tangan dong Buat kamu sekalian Yang ada disana Oke Yuk Adik-adik kita mau siapkan hati kita Adik-adik boleh duduk Ambil tempat yang paling nyaman Kita mau mendengarkan firman Tuhan Ya Yuk Semuanya Jangan pusingkan di kiri kananmu Kita mau kembali lagi Datang kepada Tuhan Sebab dia adalah Allah yang baik Dia adalah Allah yang hidup Ku ingin dengar cerita Tentang perbuatan alam Biarlah Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku Sampai selama-lamanya Sampai selama-lamanya Sampai selama-lamanya Lebih sungguh-sungguh lagi katakan Ku ingin dengar cerita Ku ingin dengar cerita Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku Oke adik-adik Yuk Kita mau siapkan hati kita Untuk mendengarkan firman Tuhan Oke Ambil posisi yang enak Lipat tangannya Mau berdiri Mau duduk Boleh Ya Ku ingin dengar cerita Tentang perbuatan alam Biarlah Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku Sampai selama-lamanya Lebih sungguh-sungguh lagi katakan Ku ingin dengar cerita Tentang perbuatan alam Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku Sampai selama-lamanya Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku Sampai selama-lamanya Semua lipat tangannya Kita mau siap-siapkan hati kita Siapkan telinga kita Untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus saat ini kami mau mendengarkan Kebenaran firmanmu Tuhan Kiranya roh kudus yang memimpin kami Berikan kami hati yang taat Hati yang dengar-dengaran Di dalam nama Tuhan Yesus Apapun yang mengganggu kami Semuanya itu tidak boleh Tuhan Sebab Tuhan sendiri Beserta kami Di dalam nama Tuhan Yesus Semua yang percaya katakan Amin Mari kita sambut firman Tuhan kita hari ini Oke Halo adik-adik Kegak warrior Let's go Jisus Amin Yes 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 Halo adik-adik Perkenalkan Nama kakak Kameiling Nah adik-adik Kakak harap adik-adik di rumah semua sehat-sehat ya Walaupun di rumah Biar adik-adik tetap suka cita ya Nah sekarang kita mau dengarin firman Tuhan nih adik-adik Buka mata Buka telinga Siapkan juga hatinya Kita mau menerima kebenaran firman Tuhan Yuk kita dengerin ya adik-adik semangat Yesus tumbuh besar di kota Nazaret Ketika Yesus berumur 12 tahun Dia dan keluarganya mengadakan perjalanan Untuk merayakan pascah di kota Yerusalem Perjalanan ke kota itu jauh dan susah Tapi mereka sangat semangat dan suka cita loh Setelah selesai merayakan pascah di sana Akhir minggu Rombongan itu segera bersiap meninggalkan kota kembali ke Nazaret Mereka bersuka cita selama di perjalanan pulang Tapi suka cita mereka tiba-tiba hilang Ketika mereka sadar bahwa Yesus hilang Hah? Hilang? Kemana Yesus? Dimana dia? Ibu Maria bertanya-tanya Bapak Yusuf menjawab Aku pikir dia masih bersama saudara sepupu kita Tapi dia tidak ada dimana-mana Bersama teman-temannya pun tidak Aduh ada sesuatu yang salah nih Gak biasanya Yesus menghilang Karena dia anak taat dan hormat sama orang tuanya Dia pasti izin kalau kemana-mana Selama tiga hari Mereka mencari Tapi tidak diketemukan Kemana Yesus? Adik-adik ada yang tahu? Ya, Yesus ada di sana Ah, Yesus lagi asik mendengarkan para guru dibait Allah Dan kelihatan sibuk bertanya-tanya Dia senang mendengarkan para guru bercerita Dan menjawab pertanyaan dari para guru di sana dengan hebatnya Semua orang di sana kelihatan kagum sama Yesus Dia pintar, bijak, karena dia suka belajar Yesus, kenapa kamu melakukan ini kepada kami? Tanya ibu Maria Ayah ibumu ini mencari kamu kemana-mana Yesus Tapi Yesus menjawab Kenapa kalian mencari aku? Ayah dan ibu tahu bahwa aku harus ada di rumah bapakku sendiri Saat itu ibu dan ayahnya bingung dengan jawaban Yesus Tetapi mereka senang Yesus kecil sudah ditemukan Adik-adik tahu enggak? Kejadian dibait Allah itu Adalah karena Yesus suka sekali mendengarkan firman Tuhan Dan melakukan perintah bapaknya yang di surga Yesus anak dengar-dengaran Yesus terus melakukan kehendak Allah bapak Sampai dia besar Dengan menunjukkan kasih Dan hormat kepada orang tuanya Dan kepada semua orang Nah gimana adik-adik? Seru kan ceritanya? Ternyata Tuhan Yesus juga pernah hilang ya Tapi hilangnya bukan kemana-mana Hilangnya dia cuma diem di baik Allah Di gereja adik-adik Itu karena dia suka belajar Dia suka dengerin firman Tuhan Dia suka mendengarkan kebenaran firman Tuhan Dan bertanya tentang banyak hal Nah adik-adik gimana sama kalian? Kalian kalau di sekolah Di gereja Dan di rumah sekarang Belajarnya rajin enggak kayak Tuhan Yesus? Yang rajin ya adik-adik ya Biar hebat kayak Tuhan Yesus Nah adik-adik Sekian cerita dari kakak Minggu ini Ada ayat hafalannya ya Buat adik-adik ya Amsal 1 ayat 7 Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan Sekali lagi ya Amsal 1 ayat 7 Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan Hafalin ya adik-adik ya Minggu depan kita mau tes lagi Supaya adik-adik hebat kayak Yesus ya Nah adik-adik bisa juga adik-adik baca firman di rumah Setiap hari ajak papa mama kalian ya Itu namanya saat teduh Nih kayak kakak yang satu ini nih Dia rajin saat teduh Dia pinter loh Yuk kita lihat yuk Gimana caranya dia saat teduh Halo adik-adik Bagaimana kabarnya di rumah Baik kan Nah kakak disini sekarang mau mengajarkan cara untuk saat teduh Yuk kita simak video berikut ini Nah Sebelum kita memulai saat teduh Pastikan Kita sudah bangun tidur dahulu ya teman-teman Karena kalau masih tidur Kita tidak bisa melakukan saat teduh Oke Sebelumnya Kita harus datang kepada Tuhan Dengan ucapan syukur ya teman-teman Kita ingat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita Selanjutnya Kita jangan lupa berdoa ya Jadi Untuk saat teduh Ada beberapa langkah Namanya 4M Nah M yang pertama Itu Membaca Teman-teman boleh baca dari renungan build yang disediakan oleh gereja Atau dari renungan lain yang teman-teman punya Nah Jadi kita baca Ayat Alkitab yang tertera di renungan itu ya teman-teman Selanjutnya M yang kedua Merenungkan Nah Teman-teman Harus merenungkan Apa isi firman yang dibaca Sampai teman-teman mengerti Jadi Jangan bacanya cepat-cepat ya teman-teman Bisa juga Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di dalam renungan tersebut Selanjutnya M yang ketiga Melakukan Nah Teman-teman Setelah membaca dan merenungkan firman yang tadi Teman-teman tulis Komitmen apa yang teman-teman mau lakukan setelah mendengarkan firman tadi Selanjutnya Setelah ditulis Teman-teman lakukan dalam kehidupan sehari-hari Jangan ditulis saja ya teman-teman Nah yang terakhir M yang keempat Itu Membagikan Teman-teman Membagikan firman yang teman-teman dapat Kepada teman atau kepada keluarga Nah jadi Lewat hidup teman-teman memberkati banyak orang Sehingga kita menjadi anak Tuhan yang memberkati banyak orang Nah jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman Cara untuk saat teduhnya Jangan lupa dipraktekan ya di rumah setiap hari Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah langsung yuk kita ke gamenya Nah kalian ketemu gak jalannya? Ayo bisa gak? Oke kalian ketemu gak jalannya? Kalau kalian ketemu hebat banget Sekian ya dari gamenya sampai jumpa minggu depan Ayo kita lanjut lagi ke sana masih tinggi no Oke ya siap-siap dah Pamitan dulu yuk sama teman-teman di rumah Ayo ya Oke teman-teman Nyampe disini keseruan kita berdua Jangan lupa halaga Oke Tetap jaga jarak Sama pake masker kalo keluar Oke Tentu semangat Jangan lupa bahagia Jangan lupa bahagia Bye 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 bye